Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis, agar gak ketinggalan untuk video-video selanjutnya Kita lanjut! Nah, kalian nih yang baru turun dari Gunung Praun Jangan pulang dulu Sayang banget, beneran sayang banget Kalau sampai ngelewatin 3 destinasi favorit kota Diem Musiknya kurang asyik kayaknya ya Coba-coba-coba, ganti-ganti Laper mas Jangan lupa like, share, subscribe, share, dan subscribe selamat menikmati tempat pertama yang mau kita datengin adalah Candi Arjuno ternyata dia yang biasa aja gak dingin kok kita sepanjang jalan gak pake jaket dong gaya-gayaan gak pake jaket dingin kan nah anak kecil yang kalian lihat ini gak tau dia siapa sebelum kalian masuk Candi kalian bisa istirahat nih disini nih bisa makan dulu beli kuku karena dingin kan disana disini ada warteg ada makanan khas ding ada oleh-oleh juga ada janda oke sorry ini makanan favorit kita nah warteg dong lapar mas lapar ya banyak kok oleh-oleh lainnya khas dieng selain cari ca yang ngetrend itu nih yang tau kau pikir ini hasilnya apa komen di bawah beneran rame banget ini padahal weekday loh bukan weekend tapi tetep rame tuh kan cedoh pun ada tuh hey kita harus ngintip-ngintip oke mas makasih 15 ribu murah lanjut jadi harga tiket yang 15 ribu per orang tadi itu sebenarnya untuk 2 tempat yang pertama Candi Arjuno plus Kawah Shikidang jadi nanti di pintu Kawah Shikidang kita gak perlu bayar lagi karena udah bayar disini bener-bener murah banget tempat desinasi disini ini dia pendapakan Candi Arjuno Dieng yang gue suka dari sini tuh kita panas sih panas tapi udaranya tuh dingin bikin betah banget ada disini sebelum kita nyeretain sejarah Candi Arjuno kita cari mangsa dulu halo kak ini harus dimana kita di Sragen oh Sragen ini yang namanya siapa saya Umpa Kau Pai sebelahnya saya Erna saya Trisna oh Trisna ini sering kesini kak iya baru sekali doang pertama kali nih berapa orang berlima berlima ini saya ada permainan buat kakak ya kakak cuman cobaan nyebutin kata pertama misalnya saya nyebutin liar Juna kakak nyebutin Candinya doang kata pertama doang kata pertama doang jangan tebaknya kalau salah gimana kalau salah Jewer Nol aku nanti ilang oke Candi Arjuno Candi merah putih merah biru kuning biru mau jadi pacar aku enggak ya dia yang jawab gagal guys sekarang gagal banget oke kak makasih banyak kak ini kita ada toko nih di Jakarta nih salam dong buat sahabat lontera hai sahabat lontera thank you kak oke perlu kalian tahu Candi Arjuno ini berada di ketinggian 2093 meter di atas permuka laut selain megahnya maha karya kerajaan Mataram kuno ini mata kalian akan dimanjakan dengan deretan lekuk perbukitan yang menawan dengan kabut khas dataran tinggi dieng menurut catatan sejarah Candi Arjuno ini ditemukan pertama kali oleh tetara Inggris pada tahun 1814 dan menilik dari simbol kepercayaannya komplek Candi ini difuksikan tempat pemujaan bagi Dewa Siwa dalam kepercayaan umat Hindu selain itu komplek Candi Arjuno ini juga menjadi venue perayaan festival budaya setiap tahunnya dengan puncak festivalnya yaitu ritual memotong rambut anak gimbal di Candi Utama nah ini yang menarik jadi setiap tahunnya di Candi Arjuno ini ada ritual pemotongan anak-anak yang berambut gimbal itu nanti kita bahas lagi untuk video selanjutnya pokoknya hukum wajib bagi kalian yang suka traveler untuk mampir ke Candi Arjuno ini wajib wajib dataran tinggi dieng ini terbentuk akibat letusan gunung prao tua yang terjadi berabad-abad yang lalu meski sudah terjadi berabad-abad yang lalu aktivitas vulkanis di kawasan ini masih tetap berjadi salah satu buktinya adalah kawah Sikirang ketika memasuki kawasan kawah akan terlihat beberapa lubang besar yang mengeluarkan asap tidak terlalu tebal menurut pihak pengelola lubang-lubang besar itu merupakan kawah utama di masa lalu walaupun agak jauh dari pintu masuk yang terjadi memasuki lalu tidak terjadi dengan tidak terjadi memasuki Terima kasih telah menonton Legenda Kawasi Kidang ini pun ada, bakal gue ceritain secara singkat Pada jabahan dahulu kala, ada perempuan yang sangat cantik bernama Sinta Dewi Dikelilingi pemuda-pemuda yang ingin meminangnya Namun semuanya ditolak sama dia Karena dia memberikan syarat mas kawin yang sangat banyak, yang sangat mahal tentunya Kabar ini pun terdengar kekuping pangeran Kidang Garunga Pangeran Kaya Raya Tapi pangeran Kidang Garungan ini memiliki tubuh manusia Namun kepalanya kepala kijang Pangeran pun langsung mengutus pengawalnya untuk meminang si putri tersebut Dengan iming-iming harta yang sangat banyak dan mas kawin yang sangat banyak pula Sinta Dewi pun mengiakan lamaran tersebut Dalam benaknya, pangeran Kaya tentulah pangeran yang tampan Namun betapa kagetnya dia ketika melihat para Kidang Garungan yang diluar ekspetasi dia Dia pun mencari cara untuk membatalkan pernikahan tersebut Akhirnya Sinta Dewi pun memberikan syarat kepada pangeran Yaitu Dia harus membuat sumur yang sangat besar sendiri dalam waktu satu hari Pangeran pulang sumur dengan gigih, dengan diat Menggunakan tangannya, menggunakan tanuknya untuk membuat sumur Sinta Dewi pun kaget Karena sumur itu sebentar lagi akan jadi Dan dia menggunakan cara jahat Dia memberitahkan kepada semua masyarakat Untuk menimbun Mengubur hidup-hidup pangeran Kidang Garungan yang sedang menggali Amarah pangeran pun tak tertahankan Dan amarah itulah yang menjadikan Kawah Sigidang Itu hanya sekedar sejarah Pokoknya disini seru banget Kalau kalian ke Dieng, kalian harus mampir ke Kawah Sigidang Oke, kita lanjut ke destinasi terakhir Selain mempunyai wisata pegunungan Dieng juga kaya akan wisata air berupa telaga Ada banyak banget telaga di dataran tinggi Dieng ini Dan setiap telaga mempunyai keunikan tersendiri Seperti halnya telaga pengilon Dieng Mitos telaga pengilon sangat menarik Apabila anda berkaca di air telaga ini Dan bayangan yang muncul dalam air menampakkan wajah yang enak dipandang Berarti anda mempunyai hati yang bersih Begitu juga sebaliknya Jika bayangan menampakkan wajah yang tidak enak dipandang Berarti hati anda belum sepenuhnya bersih Ya, itu hanya mitos saja yang dipercaya oleh beberapa masyarakat disini Pokoknya kalau kalian ke Dieng, jangan lupa deh untuk mampir ke Telaga Kembar ini Telaga pengilon dan Telaga Warna Mohon maaf kita belum bisa ke Telaga Warna, karena waktunya Sempit banget Besok kerja Udah ya Udah dulu Thank you banget Gimana Bang Jan, kita lanjut kemana nanti Kita lanjut ke Jakarta Pulang ya, setelah dulu Sudah kelihatan dong Muka-muka lelah Muka-muka lelah, mata panda semua Oke, thank you semuanya Jangan lupa untuk like Share dan subscribe video ini Dan channel ini Oke, thank you semuanya Terima kasih